Tim Hindia Belanda atau yang sekarang tim Indonesia adalah negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938 di Perancis, tetapi gaya permainan serta seluk-beluk tim sepak bola ini tidak banyak tercatat dalam sejarah. Sejauh ini nyaris tidak ada catatan tertulis seperti apa isi pertandingan yang digelar di Stadion Reims, Perancis, 5 Juni 1938, kecuali laporan-laporan yang hanya menyoroti nama-nama pemain yang terdiri dari suku Jawa, Maluku, Tionghoa, Indo-Belanda, serta pelatihnya yang asal Belanda, Johannes Christoffel van Mastenburg. Laporan-laporan media di Indonesia juga semata menyebutkan bahwa keberangkatan tim ini didukung NIFU, atau Nederlandsche Indische Football Union, organisasi sepak bola di bawah naungan pemerintah kolonial Belanda, tetapi tidak direstui PSSI. PSSI yang didirikan 8 tahun sebelumnya, 1930, dilaporkan tidak mengirimkan para pemainnya. FIFA sendiri lebih mengakui NIFU ketimbang PSSI. Walaupun akhirnya mengatasnamakan NIFU, toh kehadiran tim Hindia Belanda pada ajang Piala Dunia 1938, akhirnya dicatat sebagai kehadiran pertama kalinya wakil dari benua Asia. Pada Piala Dunia 1938 tim Hindia Belanda bertemu tim Nas Hungaria yang digelar pada 5 Juni 1938, pukul 5 sore waktu setempat, di Stadion Velodorme, di kota Reims, Perancis. Sekarang stadion itu diubah menjadi Stadion Auguste de Laune. Pertandingan ini dipimpin wasit asal Perancis, Roger Chondrie, serta dua orang hakim garis Karl Weingartner, Jerman, dan Charles Zadolfe de La Salle, Perancis. Disaksikan sekitar 9,000 orang penonton, menurut catatan resmi FIFA, tim Hungaria menggunakan kostim serba putih, sementara lawannya menggunakan kaos oranye, celana pendek putih dan kas kaki biru muda. Setelah pesta Piala Dunia 1938 berakhir, kemana pergi para pemain itu? Tidak ada catatan yang menunjukkan kiprah mereka selanjutnya, utamanya ketika Belanda harus angkat kaki ketika Indonesia merdeka. Tidak jelas kemana mereka, demikian laporan situs yang dikelola di Belanda, Java Post, dalam artikel berjudul EN Historis C Football Reis, yang diunggah 23 Maret 2012 lalu. Hanya saja, demikian situs ini menyebutkan, Keeper Moheng Tan sempat lulus seleksi untuk memperkuat tim Indonesia dalam lagap persahabatan melawan klub dari Singapura pada 1951. Kisah tradis dialami pemain tengah Fransel Fredmeng. Menurut situs Java Post, pemain kelahiran 1910 ini ikut tenggelam bersama kapal Jepang Junyo Maru yang ditenggelamkan oleh kapal selam Inggris pada 18 September 1944. Kapal kargo yang mengangkut para romus hadan tawanan tenggelam di perairan Sumatera. Terima kasih telah menonton!